kabar baik datang bagi para pecinta sepak bola tanah air harapan untuk melihat bakat keturunan Indonesia Kevin Dix berlagam membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat Menteri Pemuda dan olahraga Dito Arya Tejo telah mengonfirmasi bahwa berkas naturalisasi pemain tersebut telah sampai di tangannya sejak menjabat sebagai menpora Gito secara aktif telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses naturalisasi ini Dito menyatakan bahwa usai dilantik dirinya langsung melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM yang juga baru dilantik pihaknya akan segera mengirimkan semua dokumen yang diperlukan dan akan melanjutkan koordinasi selanjutnya meskipun Dito belum dapat memastikan secara pasti kapan proses pergantian keluarga negaraan Kevin Dix akan dibahas di Komisi 3 dan 10 DPR RI sementara itu Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan menpora untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix Yunus berharap dalam beberapa hari kedepan proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga impian untuk melihat Dix bermain melawan Jepang dan Arab Saudi dapat terwujud Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menyampaikan hasratnya agar proses naturalisasi Kevin Dix dapat segera diselesaikan SDY berharap Kevin Dix dapat memperkuat sekuat Garuda dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi Kedua laga ini akan menjadi laga yang super sulit bagi Garuda mengingat kedua negara tersebut merupakan langganan Piala Diti Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang Saat ini Indonesia masih bertengger di posisi kelima kelas semen Sementara grup C dengan raihan 3 poin hasil dari 3 kali seri dana sekali kalah Jurnalis Seruya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!